Halo Blackmas, sekarang kita sudah berada di event yang benar-benar kita tunggu, yaitu event Gaikindo International Indonesia Auto Show yang ke-27. Nah, sekarang di belakang saya ini sudah terpampang jelas temanya adalah Future in Motion. Nah, Future in Motion itu sepertinya Gias 2019 ingin memberikan kesan atau pesan pada kita bahwa bagaimana kita bisa menyambutnya dengan baik, nah itu tergantung kita semua. Tapi yang jelas kalau melihat dari peserta-peserta yang ada di dalam, ada sekitar 20 agen pemegang merek yang sudah siap menampilkan produk-produk mereka yang sejalan dengan temanya Future in Motion. Nah, sepertinya gue nggak bakal lama-lama lagi, bakal pengen banget ngajak kalian semua ke dalam untuk melihat bagaimana masa depan ada di balik pintu ini. Yuk, karena ikut gue. Sekarang gue udah ada di hall 3, bisa dipilihat semuanya ini rata-rata mobil Eropa ya. Nah, sekarang gue akan coba bahas dulu tentang Audi. Yang jelas gue ada, yang spesial gue mau tunjukin sama lo, yang jelas ini saudaranya Lamborghini Urus. Yuk. So, Blackface, sekarang kita sudah berada di booth Audi di Gias 2019. Nah, sekarang di booth Audi ini sebenarnya variannya semuanya lengkap. Salah satunya ada i4, i3, i3, i5, i7. Dan yang di samping saya ini samping kanan sini Ere SRS5 ini mobil sportnya Coupe-nya dari Audi Audi tidak tanggung-tanggung memberikan kejutan Kepada para penciptanya Atau pengunjung gias karena mereka Menghadirkan varian SUV mewah terbarunya Yaitu Q8 Nah Q8 ini bisa dibilang kalau di media-media Eropa Bilang ini versi hematnya dari Lamborghini Urus Bentuk belakangnya juga sama Kalau lihat siluetnya sama lah ya Contoh dari konsep bentuk SUV Audi Dimas datang Lampunya udah adaptif, udah full LED Belakang juga begitu Nah bentuk grillnya ini Audi bilang bukan heksagonal Tapi oktagonal Jadi bentuknya kotak-kotak Salah satu mobil pertama lah ya Audi yang subframe-nya Chasisnya dari full aluminium semuanya Dan juga mesinnya sudah turbo tentunya 3000 cc Bisa memilikinya dengan harga 2,4 miliar saja Dan banyak banget fitur-fitur lainnya Yang jelas Jadi intinya Blackpacks harus datang ke stand Audi di Gias 2019 Untuk bisa lihat dari kembarannya Lamborghini Urus ini Tadi udah pada lihat semua ya Bagaimana hebatnya Audi Q8 Nah sekarang kita pindah ke Parent company-nya Nah ini di Volkswagen Bapaknya dari Audi nih kasarnya Nah di VW Tidak banyak menggunakan produk Yang jelas gue ngeliat Ada satu produk yang kayaknya Bakal jadi highlight Di stand-nya VW Di Gias Yaitu all-new Ferrari Tiguan Oldspace Nah kita lihat yuk Oldspace kayak gimana So Blackpacks sekarang kita masih di event Gias 2019 Nah sekarang saya sudah berada di bootnya Volkswagen Indonesia Nah ini masih satu di bawah company PT Garuda Mataramotor Yang satu umbrella Ada varian Siroco Polo Dan juga ada Golf Nah cuma ada yang paling menariknya Yang membuat Blackpacks mau ke boot Volkswagen Indonesia ini Apa mobilnya? Nah ini dia Ini mobilnya Tiguan Oldspace Blackpacks bisa lihat bahwa New Tiguan Oldspace ini Jalur lebih panjang dibanding Tiguan standar Itu yang pertama Yang kedua adalah Tampilan interiornya Tampilan interiornya Sekarang sudah ada konfigurasi Seven-seater Jadi ada baris ketiga di joknya Dan joknya semua tentunya udah kulit Dan yang paling menariknya lagi adalah Cockpitnya Nah cockpitnya sekarang sudah model seperti Apa ya? Audi kali ya Yang virtual gitu Jadi intinya dashboardnya itu Tachometernya Indikatornya semuanya udah virtual Layal berwarna TFT Dan yang juga paling oknya lagi adalah Mesinnya Nah ini mesinnya cukup ekonomis 1,4 liter atas 1400 cc aja Namun powernya 150 horsepower Dengan harga 500 jutaan aja Atau di bawah 600 juta Dengan varian punya trim yang lebih mewah lagi Nah gimana serunya stand VW di bias ini? Mendingan Blackpacks datang langsung Supaya bisa lihat All New Tiguan Oldspace ini Nah tadi udah puas banget Mandangin PW All New Tiguan Oldspace Nah sekarang kita ke Stand Lexus yang persis ada di depannya Nah sepertinya Lu gak bakal bisa ngelewatin Ada mobil seindah ini Kalau gue kasih lihat lu ya Dan ketika lu kesini pun Lu gak akan bisa Mengalihkan pandangan lu deh Nah ini dia mobilnya Mobilnya ini Lexus LF1 Limitless Kalau ngeliat desainnya pokoknya Ajib banget Dan dia ini bener-bener Murni di bawah Khusus buat Gias 2019 ini Nah namanya Limitless Limitless itu kayak Bahasa Indonesia Tak terbatas Mungkin ada alasan ya Kenapa Lexus bilangnya Limitless Karena sebenernya mereka itu Membuat konsep ini Sebenernya satu platform Namun konsep ini nantinya Sebenernya memberikan imajinasi Pada dunia bahwa Mobil ini bisa dimasukin Atau Bukan dimasukin ya Bisa diaplikasikan mesin apa aja Jadi tak terbatas Dari mulai mesin bensin biasa Naturalty aspirated Dari plug-in hybrid Dari hybrid aja Atau dari hydrogen atau listrik pun Dia bisa Jadi intinya begitu Dan yang menariknya lagi Ini mobil pertama kali Datangkan di Indonesia Khusus untuk memanjakan Pengunjung-pengunjung Gias 2019 Nah Blackpass Yang ketinggalan Pokoknya datang Di stand Lexus Dan bisa lihat langsung Mobil Lexus LF1 Limitless ini Nah setelah dari Lexus Kita akan keseberangnya Ini bukan dari Jepang Ini masih Mobil erotah Ini gue mau kasih tau lo bahwa Mobil ini sudah ada Sebenernya Dan sudah bisa dipakai Di Indonesia Dan bagaimana Aplikasiannya itu Tergantung dari Sebenernya regulasi pemerintah Tapi yang jelas Ini dia mobilnya Yang jelas Ini mobilnya Sudah ada Yaitu Mercedes-Benz E300 EQ Power Karena mobil ini bisa langsung Dicas Bisa juga pemakaian Bahan bakar biasa Atau bahan bakar Fuel cell atau baterai Nah ini bisa dilihat Nah ini bedanya dengan Mobil E300 biasa Kalau lo beli E300 EQ Power ini Yang jelas lo akan dapet Staging stationnya Buat di rumahnya Nah ini modelnya mirip banget Kayak BMW i8 ya Namun Sedikit punya Kelebihan Teknologi yang berbeda Dan juga nanti Kalau ada kesempatan Gue akan bahas Lebih lanjut Tentang mobil ini Detailnya gimana Tapi yang jelas Highlightnya gak cuma ini Karena Mercedes-Benz juga Mengeluarkan Salah satu varian barunya Nah itu mobilnya ada disana Namanya All New Mercedes-Benz CLA Nah yang keren dari mobil CLA ini adalah Ini pengganti dari CLA sebelumnya Yang jelas dia sudah memakai Sedikit teknologi dari Mile Hybrid ya Jadi gak terlalu bukan Murni Hybrid Tapi Mile Hybrid Jadi ada Pemakaian baterai disini Untuk menyimpan Kalau misalnya Lo melepas gas Sehingga dia akan Ngecas sendiri ke baterainya Dan lo bisa lihat disini Ini keren banget ya Bentuknya Dan ini yang jadi Salah satu Jadi highlight dari Stun Mercedes-Benz Indonesia Dan kalau lo bisa sendiri Kalau lo Buka pintu ini Ini yang paling menariknya Karena buka pintu ini Ada frameless Jadi tidak ada frame Jadi kalau pas lo buka Kayak gini Dia gak ada tulang pintunya Beda dengan Model mobil sedan biasa Yang Mercedes-Benz Kayak C-Class gitu Dia ada tiang pintunya Nah yang ini enggak Jadi ini merepetasikan Masih memakai DNA CLA sebelumnya So beralih Langsung dari Stun Mercedes-Benz Indonesia Sekarang kita beralih Ke Stun Mazda Yang kebetulan berada Di sampingnya Nah Udah beralih Kita mulai Udah ke Mau mobil Jepang nih Nah yang keren Dari Mazda ini Yang menjadi Apa namanya Daya tarik adalah ini Ini Mazda Miata MX-5 Namun dia yang Rectable Roof Atau RF Yang membedakan adalah Ini warna baru Ini istilah tenisnya Yang warnanya orange Tapi kayak glove ya Tapi yang jelas Nongol banget warna orange nya Dan tidak itu aja Yang menjadi highlight Dari Stun Mazda ini Sebenernya dia juga Meluncurkan Hatchback Atau juga sedan terbarunya Yaitu Mazda 3 Nah kalau gue bisa lihat Gue akan ajak lu Nah ini dia modelnya Yang jelas ini Masih yang bentuk hatchback ya Kalau yang sedannya Ada yang disebelah sana Warna abu-abu Namun yang membedakan Dari Mazda 3 sebelumnya Adalah yang jelas Selain desainnya Juga teknologinya Nah teknologinya ini Nggak bisa dibilang Dia meminjam banyak feature Dari Apa? Dari kakakaknya Seperti Mazda CX-5 Mazda 6 Seperti blind spot monitoring Line assist deep warning Dan segala macem Pokoknya apalagi Disitu juga ada Heads up display Jadi udah lengkap banget Nah kalau lu mau lihat Bagaimana kerennya Mazda 3 ini Datang langsung ke Mazda Dan Disini banyak banget Program-program menarik Yang ditawarkan oleh Mazda Indonesia Kita lupain Mazda dulu Nah sekarang kita ke Boot di depannya Yaitu bootnya Woolink Motors Nah apa aja yang ada Di Woolink Motors Sekarang Woolink Sebenernya dia Masih dengan Kordak-kordak Yang ada di line upnya Nah sekarang Kita sudah ada Di salah satu Stand Mobil kondang Dari negeri bambu Yaitu Woolink Nah Woolink itu Disini banyak banget Mengeluarin produknya Salah satu existing modelnya Sudah lengkap semua Di gias ini Ada portes Ada juga Yang paling kondang Adalah Almas Nah yang spesial Dari Almas ini Dia mengeluarkan Satu-satu fitur Yang sekarang Sudah bisa dimiliki Oleh Calon-calon pembeli Atau pencinta-pencinta Almas Yaitu salah satu Fiturnya namanya Win Dimana itu adalah Fitur voice comment Namun yang lebih istimewanya Dia bisa bahasa Indonesia Nah seperti yang di belakang saya ini Ini Woolink Tipe paling basic Yaitu Tipe manual Dengan harga 260 juta aja Nah sekarang Coba kita lihat Fiturnya kayak apa sih Halo Woolink Halo Tutup jendela Tutup jendela Nah tadi Seperti salah satu Contoh-contoh Seperti itu aja Perintah voice commentnya Jadi Gak perlu lagi Open window Atau close window Jadi semuanya Pakai perintah suara Gue juga tadi Pengen ngomongin Bahwa ini Sekarang Woolink Almas Sudah dilengkapin Dengan transmisi manual Nah transmisi manualnya Ini bukan sembarang Transmisi manual ya Dia sudah 6 speed Jadi Mau ngembang Membuat Akselerasi sehari-hari Lebih enak Nah beranjak dari Stun Woolink Motors Sekarang kita langsung ke Stun di sebelahnya Yaitu Stun Mitsubishi Motors Ini Mitsubishi sekarang Mah Apa ya Dia membuat Expander Ternyata Bisa buat rally ya Namanya Expander AP4 Nah Gue gak nyangka Sebenarnya Mobil MPV Sebagus ini Jadi mobil rally Tapi ternyata Cocok juga ya Dan ini sudah Akan Dikemudikan Oleh pembalap Kenamaan Mitsubishi Indonesia Yaitu Rifat Sungkar Untuk berlagak Di ajang rally Internasional Dan Nasional Dan yang paling Gue suka dari Stun Mitsubishi ini Adalah Ini sejalan dengan Tema Gias 2019 ya Yaitu ada Future in Motion Nah Dia sudah merilis Bagaimana mobil Masa depan Yang bisa anda milikin sekarang Nah itu mobilnya ada disitu Itu dia Mobilnya Outlander PHAV Nah ini Satu-satunya Mitsubishi yang sekarang Bisa anda miliki Dengan mesin Dengan mesin Plugin hybrid Ya Plugin hybrid Electric vehicle Dan dia bisa Dengan Bensin juga bisa Dengan listrik juga bisa Jadi kalau misalnya Lo gak pake Lo bisa cas Seharian Di rumah Sebelum lo berangkat Nah Yang ada kerennya lagi Di ajang Gias 2019 ini juga Mitsubishi merilis Pickup terbarunya Yaitu pickupnya All new Triton Lo liat keren banget ya Gue gak nyangka ini pickup loh Tapi yang jelas Ini sekarang Suspensinya Dan Asisnya udah diperkokoh Mitsubishi Selain penampilannya Tentu diperbarui Dan juga gue yakin Bahwa tampang depannya Bakal menjadi tampang Mungkin The next Pajero kali ya Who knows ya Tapi yang jelas Keren banget Dan sekarang Untuk Sebagai penantang Di kelas crossover Crossover menengah Mitsubishi juga Sudah merilis Salah satu Pengganti dari Outlander Sport Mungkin bisa dibilang Bukan pengganti tapi ya Ini seolah udah all new Yaitu mobilnya Eclipse Cross Nah itu Liat display ini deh Keren banget ya Dia adanya di atas Dan itu selalu Jadi ciri khas Mitsubishi Di tiap pameran Dan Ini speknya juga bagus Udah keren banget 2000 cc Dan juga Dengan pilihan-pilihan warna Yang keren banget Abis Dan juga teknologinya Juga udah berlimpah nih Gue akan mungkin Akan sedikit ngomongin Di Artikel Di Black Experience Dan sebagai pamungkas Gias adalah Mitsubishi Pajero Spot Sekarang sudah juga punya Varian khusus Edisi khusus Yaitu edisi Rockford Forcegate Yang audionya diperbarui semua Di upgrade semua Oleh Rockford Forcegate So penasaran Datang aja ke Stand Mitsubishi Di Gias 2019 Di Gias 2019 Sekarang sudah Kelar memandangi Betapa kerennya Mobil mobil Mitsubishi yang baru Triton baru Eclipse Cross baru Dan juga Mitsubishi Outlander PHF baru Nah sekarang kita nyebrang Ke bootnya Astro Deasu Motor Nah Di Astro Deasu Motor Deasu sebenarnya Gak ada yang istimewa Selain mungkin Ngeliat tema bootnya Ini yang menarik Kenapa? Karena ini bootnya Sepertinya Alala millennial semua ya Dan Gue gak tau Mungkin Gue ngerasain disini Gue kayak merasa lebih muda aja Mungkin karena desainnya Mungkin lebih ke pop ya Tapi bukan itu Sebenarnya Yang gue mau tunjukin adalah Ini Ini yang mereka Highlight Di Gias 2019 Yaitu Deasu HY van Atau High van Nah Sebenarnya Kalau ngeliat dari Basic structure nya Lu udah pasti bisa denebak ya Ini mobil Kalau gak Fuel cell Atau hybrid Atau listrik Kenapa? Karena lantainya yang rata Kalau rantainya Mungkin ada gardan Atau apanya Mungkin Lu bisa liat Ini mesin biasa Namun ini lantai rata Biasanya buat tumpukan baterai ya Tapi yang jelas gue ngeliat disini Kayak bukan ngeliat Mobil Deasu ya Karena ternyata Dia bisa Bikin mobil Sekeren dan secanggih ini So Next Abis itu Di belakangnya High van Ada mobil Deasu Tanto Nah Yang lucu dari mobil ini Adalah Ini mobil sebenarnya Dikhususkan K-Car Nah K-Car itu di Jepang Sebenarnya Karena jalanan Jepang sempit Dan parkiran juga mahal Dia sebisa mungkin Mobilnya kompak Dan tinggi Supaya bisa ngangkut barang Nah ini hasilnya Ini namanya Tanto Custom Dan Namanya Custom Bukan Custom di Custom Ya bukan ya Namanya emang Custom Disana emang varian Custom itu Memang lebih ke sporty ya Banyak ada Ada taburan-taburan Sport Body kit Dan pernah-pernaik Sport Kalau lu mau liat Bener-bener grass langsung Bahkan di Jepang sini Belum dijual secara banyak Langsung dibawa kesini Nah dateng aja langsung Ke Budaiatsu Melihat spesialnya mobil konsepnya Dan mobil Tantonya ini Di Budaiatsu Gias 2019 Nah sebelum gue beranjak Ke Budai Toyota Yang ada di seberang Gue akan Ngasih liat lu bahwa Lu kalau ngeliat Mobil Tantonya yang disini sekarang Mungkin biasa tampil Tampil gak ada spesial Nah sekarang ini khusus di Gias Diasu mengeluarkan mobil Mobil yang edisi spesial Nah edisi spesialnya apa Nah ini dia Ini SE nih Semuanya ada perna-perna kuningnya Baik yang Ayla Yang Sirion Yang Therios Semuanya Ada perna kuning-kuningnya Sampai bahkan Di jognya Ini bener-bener Cek dari Asli dari pabriknya Jadi Cuma ada Bisa dimiliki di Gias Dan ini tidak dijual Sebagai Model masa Produksi masa Jadi lu gak bakal bisa nemuin Ini di dealer-dealer Jadi cuma lu bisa beli Di sini Oke sekarang kita langsung menuju ke Boot Toyota So di Boot Toyota Astra Motor ini Yang jelas mungkin salah satu boot terbesar ya Di Gias 2019 Lebih dari 3000 meter persegi mungkin Nah disini lengkap banget Nah ini mungkin salah satu boot yang paling lengkap Merepentasikan Tema Gias Yaitu Future in Motion Kenapa? Karena Toyota bener-bener Berusaha menampilkan Pada pengunjung bahwa Mengedukasi para pengunjung bahwa Dia sudah punya loh Teknologi masa depan disini Nah ada apa aja? Ayo coba Ikutin gue Nah pertama Yang pengen gue liatin adalah Ini ada Prius Nah Prius ini bukan sembarang Prius Ini Prius PHEV Dan dia dibalut dengan body kit Toyota Gazor Racing Jadi keren banget ya Dan ini sebenernya belum dijual Ini hanya exhibit model Tapi di Jepang sendiri sudah bisa dimiliki Kalau memang ke Jepang Dan gue ngeliat disini kayak Kayak tadinya gue idola gue tadi Car gitu loh Terus tiba-tiba sekarang Gue ngeliat ini tiba-tiba Langsung berubah pikiran Ini jadi tiba-tiba jadi idola Mobil idola gue Untuk hybrid Lo liat body kitnya juga gitu Ini original ya Semuanya ya Gak ada yang Gak ada yang Buatan mana Buatan mana Buatan apa TRD bukan Ini Murni dari sana Gazor Racing Gazor Sport Dan ini plugin hybrid Jadi semuanya udah Kayak gini Nah ada versi spesialnya Ada versi biasanya Namun ini versi yang spesialnya Dan bukan itu aja Dan sekarang kalau lo liat di depannya Itu ada mobil balap tuh Itu Kalau gue boleh sedikit cerita Mungkin gue akan lebih lama Di boot Toyota Karena dia paling banyak Dia salah satu manufaktur Yang bisa memenangkan Kejuaraan Balap ketahanan 24 jam Dengan teknologi hybrid Nah ini dia mobilnya Toyota TS 050 hybrid Nah ini yang dipakai oleh Mantan pembalap F1 Fernando Alonso Untuk menjuarai Seri kemarin ya Dan dia mendapat gelar juara dunia Dan ini bener-bener Langsung Bentuknya seperti ini Dan lo bisa liat Ini Cockpitnya di tengah Dan cuma ada satu Apa Pembalap yang boleh masuk Dan ada Sekitar durasinya Sekitar 6 jam Atau Kurang lebih ya Langsung gantian Dengan pembalap berikutnya So Banyak banget teknologi yang ini Mungkin kalau Gue ceritain video ini Gak bakal cukup So kita langsung lanjut Ke Nah ini yang tadi gue bilang Ini Prius yang biasa Nah ini Prius mungkin yang Yang biasa lo bisa milikin ya Dan ini udah di model cut off Jadi bisa diliat Apa namanya Sebenernya kinerjanya bagaimana Teknologi hybrid itu seperti apa Nah Ini udah cut off nya udah versi Yang udah Aslinya ya Tapi namun Sama Toyota Bisa langsung Diperagakan nih Diperagakan Seperti Ronsen Di Ronsen Sepertinya apa sih Yang bisa dilihat Lepas dari Model cut off Prius Nah sekarang kita lanjut Ke main stage Nah di main stage Ini ada Toyota FCR FCR itu Singkatannya dari Fine Comfort Ride Nah ini mungkin Visi Toyota di masa depan Bagaimana MPV nantinya Dan yang jelas ini modelnya Bisa kebuka Horizontal Dan Semuanya Sama Sepertinya konsep dayatsu Semua nantinya rata Dan bahkan Kalau misalnya mau lihat Seperti apa dalamnya Toyota bahkan sudah menyediakan Mockup interiornya Ada disini Ini bisa divisualisasikan Bagaimana Menaiki FCR disini Bahkan ada Display kursinya Dan kalau lo Ke gias Di stand Toyota ini Bahkan lo Jangan nanti Akan disajikan Khusus VR Yang bisa lo pakai Sehingga lo Seakan-akan menikmati Bagaimana suasana Berada di FCR Gue belum beranjak Di stand Toyota Kenapa? Karena itu baru Model exhibitnya Nah sekarang Ada model yang Bener-bener dirilis Ini yang pengen gue Apa ya Penasaran dari kemarin Bahwa ini yang menjadi Highlight mereka disini Salah satu model Sports car legendaris Yang juga Kondang melalui film Fast and Furious Ini dia Toyota Supra GR Nah lo bisa lihat sendiri kan Bagaimana Antusiasme Pengunjung Melihat Mobil sports car ini Yang jelas ini Mobil sudah bener-bener Rilis Di Indonesia Dan lo bisa milikin Dengan harga sekitar 2,2 miliar saja Dan ini Ada dua Yang dibuat Toyota Ada yang warna merah Dan juga ada yang warna hitam Nah Dua-duanya Yang jelas Semuanya limited edition Cuma diciptakan sekitar Berapa ya Gak banyak kok pokoknya Toyota berusaha Memberikan eksklusivitas Untuk Toyota Supra Bagaimana respon Masyarakat Atau terutama Customer Calon customer Yang melihat mobil ini Dan itu baru dua Dan yang ketiga adalah Ini dia Ini mobilnya Fortuner Mungkin Blackface sudah gak asing lagi Yang jelas ini Body kitnya agak beda Velgnya juga agak beda Sedikit change lah ya Tapi yang jelas Toyota bilang bahwa Ini Toyota Fortuner Yang bisa lo milikin Di 2019 ini So sebelum beranjak Dari stand Toyota Kita akan sedikit Melewati Dimana Ada disitu Ada permainan Yang super keren Yaitu permainan Video game Tapi semua mobilnya Toyota Dan ini semua Model-model yang ada Di TTI ya Yang dikejuaraan TTI Kejuaraan nasional Turing Balap Juga disentuh Dan itu ada Salah satunya adalah All new CIR Toyota Hybrid Yang dipakain body kit Alah-alah TTI Dan ini tadi gue bilang Itu yang Toyota Supra Yang hitam Aduh Keren banget deh Gue sampe Gak bisa mengalirkan pandangan Dan Baru kita beralih Ke stand Honda Prospect Motor Nah di stand Honda ini Yang jelas Honda Prospect Motor Gabung dengan Astra Honda Motor Untuk memamerkan Produk-produk Bermerek Honda Nah kalau liat disini Di tengah ini mobilnya Yang di kanan Adalah Motornya Nah ada yang spesial Dari motornya Karena mereka akan mengeluarkan Motor baru Nanti gue akan Sambung ke sana Tapi yang jelas Ada yang lebih Gue pengen Fokusin ke lu Ayo Ayo Nah di stand Honda ini Juga salah satu Yang paling besar Setelah Toyota Yang jelas banyak banget Lineupnya ada CR-V Brio Mobilio BR-V HR-V Nah HR-V juga sekarang Punya varian Mugen Untuk 1,5 SE nya Dan yang paling-paling Jadi highlight Adalah ini dia Mobilnya Ini Honda Accord Generasi 10 Nah Jadi yang spesial Adalah ini Honda Accord ini Paling Udah totally major change Udah baru Gue ngeliat mobil ini Udah gak kayak sedan Kenapa? Karena model belakangnya Itu kayak shooting brake Jadi kayak model hatchback Atau bisa dibilang Kalau lu pernah liat Civic sedannya Nah kayak gitu deh Jadi gak ada Apa kayak Gak ada pahatan sedan Yang manjang Jadi dia langsung Kayak model coupe Ini mirip-mirip Gue ngeliat Audi Audi A7 ya Kalau gak salah Yang Atau Audi A6 ya Eh A7 Bener A7 Ngeliat gue di belakangnya Langsung swooping roof Jadi menajam ke belakang So ini Cakep banget Gue gak sabar Untuk ngetesnya Dan gue akan report langsung Karena gue udah dapet Infonya dari owner Bawa Black Experience Akan ngetes mobil ini Nah ini tampilan belakangnya Bisa diliat Mirip banget Civic ya Tapi yang jelas Gak ada sedan-sedannya Karena bagasinya Pendek banget Kecil So Ini modelnya masih C-ring Jadi keren banget Tapi walaupun bagasinya Kepotong Kayak kepotong ya Padahal Tapi tetep luas tuh dalemnya Jadi keren banget Nah dalamnya juga gitu Sudah mengadopsi teknologi Honda Sensing namanya Banyak banget sensor-sensor Dan bahkan dia bisa Sudah seperti Mazda 6 ya Dia ada lane departure warning Lane assist Dan ada blind spot monitoring Jadi udah lengkap banget disini Jadi dia hanya Dan juga adaptive cruise control Juga ada disini Jadi udah banyak banget improvementnya Nah kalau untuk bicara tentang exhibit model Tentunya Honda juga salah satu APM yang jago Membawa exhibit model Untuk dipamerkan Salah satunya adalah Penghargaan mereka Atas kemenangan pertama Honda Di ajang Formula 1 Dan mereka membawa Ya oke lah Mereka tidak membawa Red Bullnya Tapi mereka membawa Salah satu tim Red Bullnya Yaitu Scuderia Tororosso Dan itu mobilnya Dan ini Asli ya Nah ini mobilnya Ini langsung didatangkan dari Itali Karena markasnya di Itali Ini bener-bener Skala Satu bareng satu ya Gue gak tau ini replika apa enggak Tapi yang jelas For me It look real ya Mobil F1 di tahun 2018 Dan tahun 2019 Juga Cukup besar Cukup lebar Aslinya Lihat bannya sendiri aja Udah kayak gitu So Gue salut banget Jadi selamat buat Honda Udah menangin Balapan pertamanya F1 Di Austria Dan kalau ngeliat sebelahnya Nah Ini sebenarnya udah Bukan asing lagi Ini Honda NSX Ini Yang membedakan adalah Warna ya Ini warnanya Khusus warna baru Tahun 2019 2020 Warnanya Orange-nya Orange-nya lebih ke Oncel Lamborghini Tapi gue gak tau Tapi ini metalik banget Dan ini masih sama Seperti yang Dulu pernah Honda Pamerkan Warna merah Preview Cuma penambahannya adalah Adanya Ducktail Yang di Carbon Berbahan karbon Dan juga teknologi Hybrid-nya sudah disempurnakan Sehingga mampu mendorong Atau akselerasi Lebih bagus lagi Dan kali pernah juga Dicat itu sewarna body Jadi Keren banget So ini salah satu Motor Astra Honda Motor Yang dirilis Di Gias ini Dengan harga mulai 33 juta Sampai 35 Dan ini Memberemesin 150cc Milik PCX Dan ini memang Diciptakan Buat Namanya Adventure Tapi menurut gue Ini juga bisa dipakai Buat Commuting dalam kota Yang jelas Kalau lo pake motor ini Siap-siap Jadi bahan pusat perhatian Dan bahkan Gue yakin Dengan motor ini Dengan harga segitu Dia akan Bisa Apa ya Bisa menggoyang Pasar Scooter Matic 150cc ya Nah Bukan itu aja Sekarang juga Kalau misalnya Lo mau nostalgia Di masa-masa Dulu Mungkin lo bisa tanya Bokap lo Atau gimana Ini ada Honda Ini lucu banget Namanya Honda Monkey Sesuai namanya Honda Monkey Mungkin bukan kayak Monyet ya Tapi Ini memang Diciptakan Semini mungkin Dan tidak merubah Kesan awal Desain yang sebelumnya Jadi Kesan Monkey sebelumnya Heritage Monkey-nya Tetap ada Dan ini memang Bener-bener Bisa dipakai oleh Orang dewasa Dan Disana juga gitu Disana mungkin Udah bukan Berita baru lagi Mungkin disana Sudah ada X-ADV Kakaknya ADV Yang udah Tergolong Motor gede Dan kemudian Juga ada CRF 1000 So yang jelas Yang jadi pusat perhatian Di bootstun Honda motor ini Adalah tentu ADV Nah untuk lebih jelasnya Gimana motornya keren ini Lo datang aja Pokoknya yang jelas Di boot Honda udah lengkap banget Ada motor Ada juga mobil Dan juga ada Mobil F1 lagi So Datang guys Di boot Honda Di GIA 2019 Selepas dari hall 3 Sekarang kita mau menuju Hall 5 Disana tempat lagi Banyak lagi Ada Suzuki Ada Renault Ada Hyundai Nah sebelum ke hall 5 Lo gak akan Melewatkan Salah satu hall khusus Yang dipakai oleh BMW Group Nah namanya Ini namanya BMW Group Pavilion Nah disini semuanya Mau mobil BMW Paling lengkap Ada disini Sama Model-model mini Nah sebenernya disini Sudah ada yang pernah Lo lihat sebelumnya Di jalanan Bahkan yang udah pernah Kita utarakan Di artikel Black Experience Atau bahkan videonya Namun Ada yang lebih istimewa Kenapa Di section mini Ada salah satu varian Yang bisa Anda lihat Atau mungkin Anda milikin ya Ini cuma ada 60 unit saja Dan mobilnya adalah Mini Cooper 60th edition So yang membedakan Mini ini dari Mini-mini biasa Adalah ini adalah Mini 60th anniversary Nah Seperti namanya Dan bisa lo lihat Disini di platnya Ini adalah edisi Ke 60 tahun Merayakan kejayaan Mini di industri otomotif Nah Yang membedakan Adalah seri ini Ini banyak lagi Striping-striping Dan bahkan Warnanya ya Warnanya ini khusus Di atasnya Atapnya warna putih Dan disini Warnanya hijau Dan ini hanya diproduksi 60 unit tadi Seperti saya yang ngomong Nah yang membedakan lagi Adalah trim-trimnya Nah trim-trimnya Juga semuanya Ada tulisan 60 tahun Bahkan di Baik dari Stitchingnya Baik dari Apa Handliningnya Dan bahkan dari Vendernya sendiri Nah ini Kada khususnya Sampai peleknya pun Ada 60 tahun edition Nah ini semua Bisa ditemuin Di BMW Group Pavilion Nah masuk dari Setelah mini Kita akan menuju Ke section BMW Nah di BMW sendiri Sebenernya Nggak ada yang Tau istimewa Karena semua Varian-variannya Sudah lengkap disini Namun Yang paling Jadi highlight Adalah tentunya Hadirnya BMW seri 3 baru Dengan kode Sasis G20 Nah kalau mau Lihat mobilnya Yuk kita lihat Ini yang BMW seri 3 nya Nggak deng Bukan Ini BMW Yang seri 3 lama F30 Nah yang barunya Sudah sekarang Kodenya G20 Nah ini bentuknya Bentuknya sekarang Lebih Apa ya Gue nggak tau Lebih enak dipandang Lebih sedep kali ya Gurih Tanpa MSG Dan kalau lo lihat Semuanya jauh Berbeda Dibanding Seri 3 sebelumnya Nah Ibarat Bumi dan langit ya Dan yang jelas Ini mobilnya Lebih ringan Dan lebih canggih Dan BMW Indonesia Untuk Gias ini Memasukkan Tipe 330 Yang paling top up Lainnya Mesinnya memang 2000 cc Namun Powernya cukup Responsif Di atas 250 horsepower Dan ini Semuanya Berubah ya Ini udah All new Line up Teknologinya juga gitu Bahkan ada Teknologi Adaptif disini Yang bisa Menyesuaikan Sesuai Keadaan sekitar Yang Anda Laluin Dan ini ada Beberapa model Ada yang putih Ada yang biru Nah ini hero colornya Bisa dilihat Masing-masing Memakai Body kit Bukan body kit ya M Teknik Jadi Semuanya Dan unsur Nuansa M Disini Dan Kalau mau lihat Lebih jauh lagi Sebenernya Masih ada Beberapa model Yang bisa Anda temuin Sebelumnya Dan ini yang pernah Saya review BMW Z4 Dan disana Ada D8 Yang udah pernah kita Mention di artikel Sebelumnya Dan yang paling Lucunya lagi Kenapa gue bilang lucu Karena bentuk mobilnya Bentuk mobilnya Sebenernya dia Adeknya ya Bisa dibilang Bukan Kembaran Karena gue bilang Adek Kenapa adek Karena dimensinya Jauh lebih kecil Dibanding i8 Nah apa namanya Mobilnya adalah I3 Nah sistem kerjanya Juga gitu Masih seperti i8 Masih Ada motor listrik Dan motor bensin Namun Yang membuat spesial Adalah Emisinya juga Nol Dan Lu bisa lihat Balutan Balutan interiornya Semuanya Udah terbuat Dari material Recycle Jadi Semuanya disini Bisa dilihat Ini Dari Recycle Material Jadi semuanya Di daur ulang Dan kalau liat Yang paling istimewanya lagi Ini pintunya Model kayak model bar Jadi suicide Ini kalau Ngeliat pertama kali Ini kayak mobil Mazda RX8 lama ya Jadi modelnya kayak gini Pintunya Jadi tidak ada Pilar C disini Jadi langsung Dari pilar A Ke pilar D disini Namun Bisa dilihat Ini lebih Membuat Kita lebih Melek mata ya Dan Seperti layaknya Model-model A Seatbeltnya Mora biru Asik banget Ngeliatnya Apalagi pada warnanya Gitu ya Nah Setiap pembelian I3 juga sama Seperti I8 Pembelinya akan Disuguhkan oleh Docking system Disini Khusus buat pemiliknya Nah kalau buat Seperti apa Docking systemnya Rechargingnya Nah ini Bisa gue liatin Nah ini modelnya Seperti ini Jadi kalau setiap Pembelian I8 atau I3 Nah ini ada Setiap konsumennya Akan diberikan wall station Kayak gini Jadi charging Nah lu bisa Ngecas Sampai pagi Bawa kerja Udah full Walaupun dia sebenarnya Bisa juga Dicasat Mesinnya Bensinnya bekerja Jadi Simultan Jadi Yang lucu lagi Ini sebenarnya Yang I8 roaster ini Semakin lu kenceng Semakin lu bisa Ngecas power Baterainya Jadi Kayak dinamo Sepeda ya Tapi justru Kalau lu pake Eco auto comfort Jadi lu pake Justru tenaga Dari mesin motornya Atau menghabiskan Baterainya Jadi kalau lu mau ngecas Sebaiknya dengan I8 Lu pake mode sport Nah inilah Kehebatan dari I8 roaster ini So lepas dari I8 dan I3 Kita melangkah terus Nah ini X5 yang baru Ini X3 yang baru Disana juga tadi ada X7 Gue lupa Nge-mention lu Salah satu SUV terbaru Yang kerennya lagi Ini yang gue hasil liat Disini khusus Ada Stage Khusus buat M Nah disini bener-bener Murni bukan M body kit Jadi ini bener-bener Mobil-mobil dari M division Jadi makanya ada namanya M4 coupe Ada M2 competition Semuanya ada disini So ini bener-bener Murni kalau mau liat Bagaimana powerfulnya Atau nuansa M Division Di BMW Atau model-model BMW Yang ada sekarang Dan kalau liat Di depannya M Nah ini yang paling Gue suka Ini sebenernya jarang banget Ada mobil Station wagon Di jaman sekarang ini Paling terakhir Gue liat ada di Mazda 6 Nah sekarang BMW pun pakai Mendatangkan 530 Touring namanya Nah touringnya ini Dipakein M Sport Individual Body kit Jadi semuanya Pake Trim M Disini juga gitu Jadi walaupun Dia pake Model body Station wagon Tapi tetep keren ya Bahkan lebih keren Daripada versi sedannya Yang ada di depan itu So ini Gue salut dari BMW Mungkin kalau misalnya Peminatnya banyak Mungkin ini akan Menjadi hits ya Karena sekarang Trendnya adalah Orang-orang sekarang Demen pake Station wagon Untuk keluarga tercintanya Nah sekarang Kita sudah berada di hall 5 Nah di hall 5 ini Ada beberapa APM juga Nah ini ada salah satunya Di belakang gue Sekarang gue udah ada Di stand Renault Sekarang dia berusaha Mendobrak di tahun 2019 Dengan banyak Mengeluarkan produk-produk baru Nah salah satunya adalah Ini nih Ini di samping gue Di belakang gue Ada namanya Renault Triber Nah gue coba Liat dulu ya Keliatannya mobilnya Memang compact ya Secara Dimensi di fotonya Namun secara Liat langsung Ternyata cukup besar Jadi ini langsung CKD langsung dari India Ternyata yang buat gue Surprise Ada di Renault Triber Ini semua finishingnya Lumayan berkualitas Bahkan interiornya juga gitu Nah sebenarnya Speknya juga sendiri Gak terlalu Apa yang Gak terlalu ribet Mesinnya itu 1000 cc 3 silinder Jadi mudah banget Dan ekonomi banget Perawatannya Nah Untung lebih jelasnya Sebenarnya Renault Juga gak hanya Menguatkan Triber Ternyata Mereka juga punya Exhibit model Salah satunya Ada di Atas gue tuh Nah itu Renault Twizy Itu mobil listrik Fully Electric Itu sebenarnya Bukan mobil ya setau gue Itu sebenarnya Commuting Atau sepeda kali Cuma baru dampak Ada juga versi update Dari Renault Collier Nah yang ada disana Di sebelah kanan gue Jadi kalau menurut gue Supaya Blackface Biar gak penasaran Langsung aja dateng ke Boot Renault di Gias Blackface bisa rasain sendiri Bagaimana keren Bentuknya Mobil kompak Dari Renault Triber itu Oke Blackface Masih di gelaran Gias 2019 Nah sekarang gue sudah berada Di bootnya Suzuki Yang gede banget ini Dan Lineup Suzuki disini Cukup lengkap Ada R3 Ada Baleno Ada Karimun Ada Ignis Dan yang paling kerennya lagi Adalah sebenarnya Bukan itu Jadi yang jadi highlight Dari stun Suzuki Di Gias ini Adalah perkenalan Dari mobil legendarynya dia Nah apa mobilnya Ini dia ada di belakang gue Nah ini mobilnya New Suzuki Jimny Yang jelas ini mobilnya Sudah pake Sistem penggerak canggih Empat kali empatnya Dan juga Suspensinya juga Udah Viral Bukan lagi pair down Dan juga Sasisnya juga Reinforce Jadi diperkuat Amat Suzuki Biar gak penasaran Pokoknya Dateng aja Di boot Suzuki Di Gias Dan bisa langsung Memantau Bahkan memiliki mobil Terbaru dari Suzuki Ini adalah Suzuki Jimny 2019 Oke Kelar memandangi Suzuki Jimny Yang keren-keren ini Sekarang kita berlari Ke boot selanjutnya Yaitu boot DFSK Nah DFSK ini Dia memang Mobilnya masih Seperti Sebelumnya ya Ada Glory 560 Ada Glory 580 Namun yang Salah satu Yang menjadi daya tarik Adalah ini Ini mobilnya Glory E3 Jadi ini mobilnya Memang masih setir kiri Bisa dilihat Karena memang ini Buat exhibit model Tapi setidaknya ini DFSK berusaha Mewujudkan Kepada para pengunjung Bahwa dia ingin Sinergi Inline Dengan Tema dari Gias 2019 Future in Motion Jadi dia memberikan Bahwa Ternyata ada model DFSK Glory Yang sudah cukup Adequate Dan cukup Siap Ready to go Untuk dipasarkan Indonesia Kalau memang regulasi Mobil listriknya Sudah Ada di Indonesia Nah apalagi Yang jelas Setelah Glory E3 Mereka juga Merilis Salah satu model terbarunya Yaitu Glory Eye Auto Nah Eye Auto ini Sebenarnya Bisa dibilang Salah satu varian Paling tinggi ya Kenapa saya bilang begitu Karena Di Glory Eye Auto ini Memang dia basisnya 580 Namun Dia sudah Banyak teknologi 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 Yang membuat Penggunanya Semakin mudah Mengoperasikan Pembedaraan Salah satunya adalah Eye Talk Nah di Eye Talk ini Dia mirip-mirip Voice Comments Seperti yang ada Di mobil Eropa Masih berbahasa Inggris Dan Anda bisa Mengoperasikan Membuka sunroof Membuka jendela Dan juga Menyalakan AC Dan semuanya Anda tinggal Perintah suara Dan disini juga Dibedakan Dengan Eye Auto Dengan trim yang khusus Dibuat Untuk varian tertingginya Yaitu trimnya Sudah kulit Peleknya juga Sudah smoke Dengan kali permerah So Banyak sekali Penyempurnaan Pada DFSK Glory Eye Auto ini Nah lebih lanjut Debut ini Sekarang Banyak juga Kemudahan-kemudahan Salah satunya Ada Kids Corner Kalau misalnya Blackpast Mengajak ponakan Atau apa Main bisa juga Dan juga Salah satunya adalah Banyak sekali Display-display Dari Glory Model-model Glory Yang bisa Anda miliki Dengan berbagai paket Pembiayaan yang cukup menarik So Blackpast Kita lanjut Menuju ke Boot Nissan So Selesai memandangi Glory Eye Auto Dan berbagai varian Glory lainnya Sekarang kita menuju ke Boot Nissan Nah Di Nissan itu Memang Masih Apa ya Masih Gak ada sesuatu Yang bisa Ditonjolkan Kenapa Karena dia Hanya Tidak membawa Konsep-konsep yang Unik Yang Apa ya Yang aneh-aneh Dia hanya membawa Satu Varian Plug-in Hybridnya Dan juga Tentunya Di Stand Nissan Motor Indonesia Dia juga Membawa Varian terbaru Dari Nissan X-Trail Nah ini bisa dilihat Dari samping saya Nah Banyak sekali penyempurnaan Dari Nissan X-Trail ini Salah satunya adalah Tadi bisa dilihat Di layar Apa namanya Displaynya Bahwa Penyempurnannya Tidak hanya di bagian Facelift Tidak hanya di bagian Lampu Tidak hanya di bagian Pemper Depan Belakang Namun Dia di bagian Jerawannya Nah Jerawannya apa Nah Teknologinya adalah Salah satunya Blind spot Assist Adaptive cruise control Dan juga Fitur kenyamanan Membuka bagasi Cukup dengan Sentuhan kaki Menggoyangkan kaki Itu dikebuka Dan juga Banyak sekali Fitur kenyamanan Salah satunya adalah Nissan Intelligent Mobility Yang ada di Varian-varian sebelumnya So Yang jelas Kamera 360 Yang sudah ada sebelumnya Tetap ada disini Yang Juga diperkuat Dengan Tampilan-tampilan Interior Yang sekarang Semakin mewah Nah Untuk lebih Jelasnya Blackpast Mau tau gimana Perubahan apa saja Nissan X-Trail yang baru ini Datang langsung ke Boot Nissan ya Jangan sampai Ketinggalan melihat Nissan X-Trail yang baru ini Sebelum kita beranjak Dari boot Nissan Dan memandangi Keindahan New X-Trail Ada baiknya Sekarang Gue coba Ajak lo ke Salah satu Display Nissan Intelligent Mobility Nah disini Blackpast bisa lihat Bagaimana Bagaimana Kinerja teknologi E-Power Atau Zero Mission Dari Nissan Bekerja Nah ini ada beberapa Diagram-diagramnya Dan juga ada Displaynya juga Ini kadang-kadang Kalau ngejelasin Tentang bagaimana Kinerja Hybrid Kinerja PHAV Gimana kinerja Pure Cellnya Itu cukup ribet ya Namun Nissan Berhasil membuat Apa namanya Edukasi Begitu Sederhana Namun membuat Mendidik Siapapun yang melihatnya Menjadi paham Bagaimana Sistem Nissan Intelligent Mobility E-Power ini Bekerja Dinamis Dan Membuat Mobil semakin efisien Namun tidak mengurangi Performanya Sebagai mobil harian Nah Abis dari Stun Nissan Kita sedikit Ke Stun Datsun Which is juga Satu company Nissan Motor Indonesia Di Stun Datsun ini Yang jelas Datsun Indonesia Berusaha Makin memperjelas Bahwa Segmen yang dia tuju Adalah bener-bener Anak muda First Jobber Sehingga Banyak sekali Model-model Yang bisa memang Dipilih Apalagi dimiliki Dengan berbagai Kemudahan Pembiayaan Hanya di Gias ini So Lanjut Setelah dari Stun Datsun Kita beralih ke Stun Isuzu Nah cuman Gue gak ngebahas truknya Karena memang Isuzu memang Sudah identik dengan truk Dan dia memang Sudah mahir banget Dengan Kapasitasnya Sebagai pembuat truk Ternama ya Namun yang saya ingin Garis bawahnya adalah Sedikit banyak Dia juga mengupdate Penampilan dari SUV Big size-nya Terbarunya Nah ini MUX Nah MUX ini Yang beberapa dari Versi sebelumnya adalah Sekarang ada penambahan Bumper depan Yang sekarang sudah Model baru Apalagi sekarang sudah Dibaruh dengan cat Warna hitam Dan peleknya juga gitu Sekarang peleknya Juga berubah Ikut berubah Walaupun sekarang sudah Ada warna yang lebih Bersahabat ya Mungkin Apa namanya Isuzu berusaha Membuktikan bahwa Selain dia mahir Membuat Mobil komersial Namun dia juga Bisa membuat Mobil passenger Lebih baik lagi Nah lihat dari Samping Lihat dari dalam Juga dari sini Kelihatan Dalamnya juga di improve Lebih banyak Lebih berkualitas Dan lihat dari belakangnya Sekarang sudah Ada penambahan logo I Di sini Mungkin Itu yang membedakan Dia dari Versi sebelumnya Dan di sampingnya Sudah ada Versi Modifikasinya Bagaimana Acuan Modif Yang baik Yang dilakukan oleh APM Isuzu Asso Internasional Untuk Menjadi Pattern Agar pembeli-pembeli Isuzu Ternyata bisa Memodifikasi Mobilnya Seperti ini So black press Datang ya Ke istan Isuzu Dan Lihat sendiri Bagaimana Piawanya Isuzu Memodifikasi Mobilnya Nah sekarang Gue coba Perlihatkan Bagaimana Pengembangan Industri Rada 2 Di Indonesia Nah sekarang Kita sudah Di Kimco Dimana Kimco Membawa Membawa Banyak-banyak Varian Salah satunya Exciting X-Town Dan ini Lihat bentuknya Sudah Sangat berbeda Dari Kimco Sebelumnya Sekedar Black press Tahu aja Bahwa Kimco Membuat Motor Untuk Kawasaki Yang di Relabel Dengan nama Kawasaki J300 Dan juga Mereka juga Membuat Scooter Premium Untuk BMW Yang dinama C660 Makanya Perkembangan Desainnya Begitu Dasyat Dan teknologinya Begitu Berkembang Dan ini Salah satunya Juga Ini ada Scooter Scooter Kecil I like 150 Ini Merupakan Salah satu Yang paling Powerful Di kelasnya So Next Kita akan Menuju Ke Stan Berikutnya Yaitu Ada Stan Harley Nah di Harley Model Modelnya Juga Yang Ini ya Yang Dibawa Adalah Model-model Yang Lebih Indonesian Market Friendly Kalau bisa Dibilang Ini salah satunya Adalah Street Road Ini ada Street Road Dan juga Ada Iron 1200 Ini Semuanya Udah Ready Udah Siap Dipasarkan Indonesia Dan Juga Ada Model 48 Jadi Keren Banget Kalau Black Penasaran Bisa Langsung Ke Stan Harley Apalagi Yang Demet Harley Bisa Langsung Dateng Dan Buki Motor Ini Karena Motor Ini Juga Terbatas Dan Tentunya Juga Di Sebelah Gua PT Kawasaki Motor Indonesia Juga Tak Ikut Ketinggalan Meramaikan Evo Ria Gias 2019 Dengan Salah Satunya Mereka Membawa Tiga Model Terbaru Yaitu Yang Ada Di Belakang Gua ZX10 Nah Ini Mungkin ZX10 Keliatannya Biasa Tapi Ini Udah Improvement Di Tahun 2019 Ini 2020 Dia Power Lebih Besar Sekitar Di Atas 209 HP Terbaru Kemudian Ada Motor Turing Paling Nyaman Ya Menurut Gua Ini Ada Kawasaki Versys 1000 Nah Ini Banyak Penyempurnan Dibanding Kawasaki Versys 1000 Sebelumnya Yang Jelas Tampilan Depannya Berubah Batok Depannya Berubah Belakang Masih Tetap Bannya Namun Yang Belakang Lampunya Berubah Dan Yang Pasti Jeroan Yang Berubah Nah Jeroan Disini Juga Udah Disempurnakan IMU Dan Juga Traction Kontrol Disempurnakan Dan Bahkan Kalau Lihat Indikator Juga Udah Pakai Modal Indikator Milik H2 Dan Lihat Ke Sebelahnya Ini Ada Mbak siapa Namanya Mbak Yebi Mbak Yebi Ini Duduk Di atas Kawasaki W800 Cafe Yang Baru Ya Ini Berapa Harganya Rp290 Nah Semuanya Masih Sama Dengan Teknologi W800 Sebelumnya Namun Ini Sudah Diperbarui Dengan Penampilan Livre Yang Baru Dan Juga Tudung Silver Yang Melengkapi Model Klasiknya W800 Ini Soal Selain Perkembangan Roda 4 Dan Roda 2 Disini Juga Ada Banyak Sekali Perkembangan Dunia Modifikasi Walaupun Salah Satunya Diusung Oleh Beberapa Merk Aftermarket Ternama Seperti Nama Audio Kemudian Merk Dari Apa Namanya Toolkit Ternama Namun Ada Baiknya Kita Lihat Sendiri Seperti Apa Mobil Modifikasi Yang Dibawa Oleh Beberapa Brand Brand Ternama Aftermarket Nah Nah Ini Salah Satunya Yang Dibawa Oleh Label Audio Crescendo Ini Dia Memakai Nissan GTR Full Modif Untuk Crescendo Nah Namun Gak hanya Sekedar Audionya Yang Dirubah Namun Body Kit Juga Dirubah Dengan Model Pelek Yang Sebegini Lebarnya Helaflash Hampir Semuanya Dirubah Vendor Sampingnya Dan Bahkan Depannya Juga Sekarang Sudah Mengadopsi Plat Carbon Jadi Udah Cake Banget Ini Modelnya Stance Banget Udah Kayak Japanese Street Racing Dan Ini Ini Salah Satu Bisa Jadi Acuan Blackface Kalau Kesini Bagaimana Modif GTR Kalian Ini Salah Satu Contohnya Nah Ada Pula Sekarang Mobil Yang Paling Extreme Itu Ada Dipakai Oleh Label Audio Venom Ayo Kita Lihat Nah Kita Sudah Sekarang Sudah Berada Di Put Venom Nah Ini Menurut Gue Yang Paling Extreme Modif Ini Salah Satunya Sudah Sepertinya Ini Mobilnya Harus Gue Cari Tau Tapi Yang Jelas Ini Udah Full Custom Sepertinya Udah Suicide Fitur Grafis Ya Juga Udah Ciri Khas Venom Banget Warnanya Ungu Dan Dikasih Grafis Kuning Dan Ini Full Venom Ya Jadi Disini Venom Berusaha Muktikan Bahwa Lu Mau Pake Full Upgrade Venom Bisa Dan Dia Bisa Lengkap Kelasnya Mau Dari Midrange Twitter Mau Jadi Subwoofer Semuanya Ada Disit Semua Bahkan Fitur Multimedianya Pun Bisa Diterapkan Di Mobil Ini Berkat Perkaisa Dari Venom Dan Tidak Hanya Mobil Yang Di Upgrade Oleh Label Aftermarket Namun Disini Ada Motor Kawasaki W175 Yang Di Upgrade Oleh Kawan Parjo Nah Ini Semua Buntuknya Udah Full Custom Ya Ini Udah Memirip Honda Monkey Nah Yang Ini Udah Model Cafe Racer Nah Ini Cocok Banget Jadi Acuan Kalau Black Pals Punya Kawasaki W175 Bagaimana Cara yang Tepat Untuk Modifikasi Nah Ini Salah Satunya Bisa Langsung Lihat Sendiri Bisa Tanya Langsung Sama Orang Bagaimana Mengupgradenya Dan Dimana Menghabiskan Biaya Berapa Nah Ini Ada Disini Semua Tadi Sudah Kita Sudah Puas Memandangin Kawasaki Udah Memandangin Kimco Dan Bebagai Merek Motor Lainnya Nah Sekarang Di Belakang Gua Ada Dua Merek Motor Yang Satu Dari Itali Yang Satu Dari Austria Nah Yang Itali Ini Sekarang Sudah Di Akusisi Oleh Perusahaan China Jadi Sekarang Tapi Tetep Namanya Benelina Di Banyak Mereka Mengeluarkan Produk Produk Salah Satu Produk Yang Bersesi 290 Session Namun Tetep Tampilannya Tongkrongannya Layaknya Motor Besar Nah Ini Banyak Banget Disini Dan Bahkan Mereka Menyediakan Lineup Lengkap Banget Dari Mulai Motor Chopper Sampai Motor Mirip Banget Spot Touring Di Tengah Itu Dan Ini Yang Tengah Ini Sebenarnya Motor Kuli Adventure Jadi Benelli Sekarang Tidak Main-main Setelah Diakusisi Dia Langsung Banyak Sekali Menurukan Generasi Motor Motor Terbaru Yang Bisa Memenuhi Hasrat Semua Rider Jadi Masing-Masing Kelasnya Next Disamping Gue Sekarang Sudah Ada KTM Sekarang Sudah Serius Menjajaki Pasar Indonesia Salah Satunya Mereka Baru-baru Ini Merilis Motor Adventure 790 Nah Ini Black Bisa Lihat Sendiri Kalau Penasaran Motor Seperti Apa Yang Jelas Motor Mirip Benelli Ini Apa Namanya Modalnya Gaya Adventure Touring Ini Bisa Dibilang Mungkin Ini Lebih Satu Kelas Dengan Versis Kawasaki Versis Yang Tadi Nah Ini Juga Sekarang Sudah Ada Yang Varian Street Nah Kalau Ini Untuk Adventure Nah Ini Untuk Street Ini Namanya 790 Duke Basis Mesinnya Sama Namun Tongkrong Yang Beda Di Travel Suspensinya Di Perpendek Dibanding Travel Suspensi Yang Di Duke Adventure Nah Untuk Kelas Di bawah Masih Ada Nah Ini Juga Beberapa Banyak Peremajaan Bentuk Peremajaan Dari Duke 250 Sampai Duke 200 Juga Sekarang Sudah Di Upgrade Modena Sekarang Sudah Mengadopsi Daytime Running Light Jadi Cakep Banget Balik Belakang Gua Sekarang Sudah Ada Juga Dari Piaggio Indonesia Dari Synergy Dealernya Nah Ini Banyak Sekali Motor Motor Apa Namanya Vespa Piaggio Satu Yang Baru Adalah GTS GTS 150i Nah Ini Banyak Banyak Blackpast Bisa Blackpast Bisa Temuin Banyak Aksesoris Disini Dan Bahkan Kalau Blackpast Membeli Digias Gua Dengar Team Sales Yang akan Memberikan Salah Satu Program Khusus Buat Digias Apa Datang Aja Biar Lebih Seru Dan Ini Tadi Ini Versi Dari Besarnya Astra Honda Motor Ini Lebih Lengkap Disini Nah Ini Mungkin Ini Sudah Biasa Varian Regular Namun Yang Tadi Yang Varian ADV Hanya Di Stand Utamanya Di Depan So Back Plus Nantikan Terus Laporan Pohon Kami Tentang Pameran Berskala Internasional Seperti Ini Hanya Di Black Experience Dotcom 搏 T regulation T Ou 0